Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ayo belajar sebelum dilanjutkan jangan lupa ya tekan like tekan subscribe bagi yang belum tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru selamat menyimak kita masuk pada pembahasan latihan halaman 21 soal nomor 3 bagian pertama ayo hitung kalimat matematika berikut 38 miliar 300 juta ditambah 42 miliar dan 900 juta penyelesaian bagian A dimana setiap bilangan dirubah dulu ke dalam bentuk bilangan bulat lalu dijumlahkan secara sesung ke bawah 38 miliar 300 juta ditambah 42 miliar 900 juta untuk mempermudah maka angka 0 sebanyak 8 digit kita tulis dulu selanjutnya 3 ditambah 9 hasilnya 122 kita tulis di bawah angka 9 dan satu sebagai puluhannya ditulis di atas angka 8 1 ditambah 8 9 9 ditambah 211 kita tulis di bawah angka 2 lalu satu puluhannya ditulis di atas angka 3 1 ditambah 344 ditambah 48 maka hasilnya menjadi 81 miliar 200 juta 81 miliar 200 juta dapat kita tulis dalam bentuk nilai tempat menjadi 81 miliar 200 juta penyelesaian bagian B yaitu kita jumlahkan secara langsung dengan letakkan nilai tempat 38 miliar 300 juta ditambah 42 miliar 900 juta kita tulis dulu angka 0 sebanyak 2 digit dan tulisan huruf juta nya selanjutnya 3 ditambah 9 hasilnya 12 maka 2 kita tulis di bawah angka 9 dan satu di atas angka 8 1 tambah 8 9 9 tambah 2 11 maka 1 kita tulis di bawah angka 2 dan satu puluhan kita tulis di atas angka 3 1 tambah 344 ditambah 48 maka hasilnya 81 miliar 200 juta jadi 38 miliar 300 juta ditambah 42 miliar 900 juta adalah 81 miliar 200 juta pembahasan selanjutnya soal bagian nomor 2 73 juta 510 ribu dikurang 3 juta dan 960 ribu penyelesaian a dimana setiap bilangan dirubah dulu ke dalam bentuk bilangan bulan 73 juta 510 ribu dikurangi 3 juta 960 ribu dan cara pengurangannya tutun ke bawah untuk mempermudah kita tulis dulu angka 0 sebanyak 4 digit selanjutnya kita perhatikan angka 1 lebih kecil daripada 6 maka angka 1 kita bantu ditambah 10 angka 5 lebih kecil daripada 9 maka angka 5 kita tambah 9 angka 3 dikarenakan sama dengan pengurangannya dan sebelumnya ada penambahan maka ada penambahan maka angka 3 kita tambah 9 dan angka 7 kita kurangi 1 selanjutnya tinggal kita hitung 10 tambah 1 11 11 dikurangi 6 5 9 tambah 5 14 14 dikurangi 9 5 9 tambah 3 12 12 dikurangi 3 9 dan 7 dikurangi 1 6 hingga hasilnya 69 juta 550 ribu bilangan 69 juta 550 ribu dapat kita tulis dalam bentuk nilai tempatnya 69 juta 550 ribu penyelesaian bagian B kita tulis langsung bentuk nilai tempat nilai tempat nilai tempatnya 73 juta 550 ribu dikurangi 3 juta 960 ribu kemudian kita perhatikan angka 1 lebih kecil daripada 6 maka angka 1 kita bantu tambah 10 angka 5 lebih kecil daripada 9 kita tambah 9 angka 3 karena sama dengan pengurangnya dan sebelumnya ada penambahan maka angka 3 kita tambah 9 dan angka 7 kita kurangi 1 kemudian kita tulis dulu nol ribu selanjutnya tinggal kita hitung 10 ditambah 1 11 11 dikurangi 6 5 9 tambah 3 12 12 dikurangi 3 9 dan 7 dikurangi 1 6 maka hasilnya 69 juta 550 ribu jadi 73 juta 510 ribu dikurangi 3 juta dan 960 ribu adalah 69 juta 550 ribu kita masuk pada bagian soal nomor 3 dan 4 5 juta 260 ribu kali lima penyelesaiannya kita berubah dulu ke dalam bentuk bilangan bulat lalu perkaliannya secara susun ke bawah 5 juta 260 ribu dikali 5 untuk mempermudah kita tulis dulu angka 0 sebanyak 4 gigit karena setiap bilangan bila dikalikan 0 harusnya 0 kemudian selanjutnya 5 kali 6 5 kali 6 30 maka kita tulis angka 0 satuannya dibawah angka 6 lalu 3 kita simpan 5 kali 2 10 10 10 tambah 3 13 maka angka 3 satuannya kita tulis di bawah angka 2 dan 1 kita simpan 5 kali 5 25 ditambah 1 menjadi 26 kita tulis semuanya maka hasilnya menjadi 26 juta 300 ribu 26 juta 300 ribu dapat kita tulis dalam bentuk nilai tempatnya 26 juta 300 ribu kemudian penyelesaian bagian B kita tulis dengan nilai tempatnya 5 juta 260 ribu dikali 5 dan perkaliannya secara susun ke bawah kita tulis dulu 0 ribu di bawahnya selanjutnya tinggal perkalian 5 kali 6 5 kali 6 30 dan 0 satuan kita tulis di bawah angka 6 dan 3 kita simpan 5 kali 2 10 10 10 tambah 3 13 angka 3 satuannya kita tulis di bawah angka 2 dan 1 kita simpan kemudian 5 dikali 5 artinya 25 ditambah 1 26 sehingga artinya menjadi 26 juta 300 ribu jadi 5 juta 260 ribu kali 5 adalah 26 juta 300 ribu soal bagian keempat 7 melihat 200 juta dibagi 8 penyelesaian bagian A kita tulis dulu dalam bentuk bilangan bulatnya 7 juta 200 ribu dibagi 8 untuk mempermudah kita tulis dulu angka 0 sebanyak 8 gigit dan sisanya adalah 72 72 dibagi 8 ingat pembagian adalah kebalikan dari perkalian kita cari perkalian 8 yang hasilnya 72 ya 8 kali 9 atau 9 kali 8 maka tinggal kita isikan di sini jadi jadi 7200 juta dibagi 8 adalah 900 juta 900 juta 900 juta dapat kita tulis dalam bentuk nilai tempatnya 900 juta 100 juta pembahasan selanjutnya kita masuk pada soal nomor 4 bagian nomor 1 dan 2 ayo buat beberapa bilangan dengan menggunakan 14 angka yang berada di kotak-kotak di sebelah kanan soal nomor 1 buatlah bilangan yang terbesar ingat untuk menentukan bilangan yang terbesar berarti kita ingat dalam susunan bilangan bulat 9 lebih besar daripada 8 8 lebih besar daripada 7 maka tinggal kita tulis aja berurutan dari 9 8 7 6 sampai ke 0 jawaban yang pertama jawab bilangan yang terbesar adalah 98 765 432 100 dan bilangan bulat tersebut dapat kita tulis dalam bentuk nilai tempatnya 98 98 765 432 100 dan selanjutnya soal nomor 2 buatlah bilangan yang terkecil ya tinggal kita urut dari mulai angka 1 sampai angka 9 dan diakhiri dengan angka 0 sehingga jawabannya 12 345 678 900 dan bilangan bulat tersebut dapat kita tulis dalam bentuk nilai tempatnya 12 345 678 900 dan demikian beberapa pembahasan tentang latihan halaman 21 yang berhubungan dengan perhitungan bilangan bulat besar mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimasih dan untuk selanjutnya dapat dipahami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati